Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walau fiat amin di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana caranya mencetak pas foto di Adobe Photoshop tapi seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya langkah pertama disini teman-teman langsung saja buka aplikasi Adobe Photoshop nya teman-teman bebas boleh menggunakan Adobe Photoshop CS3 CS4 CS5 ataupun Adobe Photoshop CC karena langkahnya nanti akan sama saja kemudian jika sudah teman-teman silahkan drag saja fotonya disini saya menggunakan foto artis ya Oke jika sudah seperti ini silahkan teman-teman buka dulu untuk kunci disini dengan cara double klik disini lalu akan muncul seperti ini kemudian teman-teman langsung klik OK saja jika sudah silahkan masuk ke dalam tools crop ini ya teman-teman diklik saja atau bisa tekan tombol C jika sudah silahkan masuk ke dalam sini lalu disini kita bisa pilih size and resolution nah nanti akan muncul seperti ini nah disini kita akan custom saja ini tadi saya sudah coba tes kita masukkan untuk width nya 2,8 karena disini kita akan tes cetak foto ukuran 3x4 kenapa disini saya masukkan 2,8 karena untuk 0,2 nya akan kita gunakan untuk bordernya nanti jadi jadi disini kita masukkan 2,8 kemudian height nya kita masukkan 3,8 lalu resolusinya disini kita masukkan 300 saja jika sudah disini teman-teman langsung klik OK saja nah nanti akan muncul seperti ini jika muncul seperti ini teman-teman silahkan langsung atur saja bagian yang akan di crop contoh disini saya cropnya segini ya teman-teman contoh segini jadi biasanya kadang kalau di pas foto itu tidak sampai bawah jadi kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan contoh saya ambil seperti ini jika sudah disini teman-teman klik enter saja nanti akan muncul seperti ini jika sudah silahkan klik move tool disini kita langsung klik saja nah nanti jadi garis cropnya hilang jika sudah teman-teman silahkan masuk ke dalam file kemudian pilih new karena disini kita akan tes untuk cetak foto sendiri maka biasanya yang dijual di pasaran itu dengan ukuran A4 nah disini kita bisa pilih international paper kemudian size-nya kita bisa pilih A4 ya sudah disini kita klik OK saja nanti akan muncul blank seperti ini untuk memindahkannya teman-teman bisa tarik saja ini ke bawah seperti ini diklik kiri ditahan kemudian tarik seperti ini nah nanti akan muncul seperti ini kemudian teman-teman tinggal drag saja fotonya ke dalam lembar blank ini jadi kita pilih foto ini kita tarik pakai move tool kita geser seperti ini klik kiri kita tarik ke kanan sampai muncul logo plus seperti ini jika sudah dilepas jika sudah disini teman-teman bisa kembalikan lagi tab ini ke atas seperti ini sampai muncul garis biru juga sudah seperti ini teman-teman tinggal atur saja ukurannya jadi karena foto ini masih kebesaran maka teman-teman harus resize foto ini tetapi foto ini sudah menggunakan aspek rasio 3x4 jadi teman-teman silahkan tekan ctrl T nanti akan muncul garis seperti ini nah jika sudah seperti ini teman-teman silahkan tekan shift kemudian arahkan kursor ke pojok sini kemudian tarik ke atas sampai ukurannya menjadi 3x4 tarik terus nah ingat karena ada border maka kita kurangi menjadi 2,8 nah seperti ini jika sudah 2,8 dan 3,8 silahkan dilepas kemudian shiftnya dilepas lalu teman-teman tinggal klik enter saja nah foto ini sudah menjadi ukuran 3x4 tinggal tinggal teman-teman sesuaikan saja posisinya contoh seperti ini jika ingin cetak banyak teman-teman tinggal duplikat saja bisa klik kanan di sini lalu pilih duplikat layer nanti akan muncul seperti ini lalu kita pilih ok saja dan kita geser ini kita ada di layer 1 copy ya ini kita geser seperti ini ok atau teman-teman bisa tekan ctrl J nah langsung di sini muncul layer 1 copy 2 juga sudah kita geser lagi kemudian kita tekan lagi ctrl J begitu seterusnya jadi tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan saja ingin cetak berapa atau cara kedua yang gampang teman-teman balik lagi ke foto yang tadi untuk dragnya teman-teman tinggal masukkan saja ini kita pilih fotonya kita klik kiri kemudian kita arahkan ke dalam untitle ini yang tadi blank kosong ya sampai berubah seperti ini kemudian kita lepas di sini nah jika sudah seperti ini kita tinggal ulangi lagi langkah yang tadi ctrl T kita tekan shift ubah ukurannya menjadi 2,8 nah kalau susah seperti ini teman-teman bisa langsung besarkan dulu untuk lembar kerjanya silahkan tekan CTRL dan tombol plus sampai besar seperti ini baru teman-teman atur ukurannya agar lebih mudah mencari ukurannya oke 2,8 dan 3,8 jika sudah teman-teman tinggal langsung klik enter kemudian untuk mengaturnya teman-teman bisa kecilkan lagi lembar kerjanya dengan menekan CTRL MINT dan atur posisinya jika sudah seperti ini maka teman-teman bisa langsung cetak saja foto ini oke bagaimana cukup mudah bukan sekian untuk video kali ini untuk kekurangannya saya mohon maaf saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh